Halo teman-teman semuanya, balik lagi bersama gue Bang Gren dan kali ini di World of Templates gue bakal ngebahas tentang view range ya karena beberapa dari kalian tuh ada yang komen ngebahas tentang equipment dan view range ya dan ini salah satunya ya, Bang kenapa kok pake kamonet kan dia HT buat front line sama kenapa kok lebih milih equipment yang track daripada yang toolbox padahal yang toolbox lebih berguna bisa jadi lebih cepat buat repair ya nah sebenernya kalian itu misalkan mau pake optik atau kamuflase tergantung situasi sih guys nah kita bahas yang gampang dulu aja lah ya, ini ngebahas toolbox sama track ini untuk toolbox sendiri itu bagus dipake kalo misalkan kalian pake tank Cina atau nggak pake tank Rusia ya yang kadang entah modulnya gampang rusak, kayak Rusia kan kadang tuh bisa amoreknya bisa kena lah ya tapi ga langsung meledak kalo misalkan kalian beli equipment ini lah ya nah kalo misalkan kalian ambil toolbox, nah itu lebih cepet sih tapi gua ga ngambil toolbox buat tank di luar Cina sama Rusia sih guys tapi kalo misalkan Rusia mungkin gua ga terlalu pake toolbox, lebih sering pake enhanced rack sih karena lumayan banget sih guys, kayak walaupun gua skillnya udah level 7 mana ya ini skillnya walaupun skillnya udah level 7 mana yang buat track ya mana yang buat ya bukan yang buat benerin ini nah ini dia ngurang, dia udah ngurangin juga ya sekitar 28% jadi kalo misalkan ditambah toolbox bisa lebih cepet lagi tapi kalo misalkan ga ngambil toolbox juga gapapa guys, karena udah kebantu sama skillnya ya sedangkan gua skillnya tuh udah level 7 ya, udah max banget, udah ga bisa diupgrade lagi nah selanjutnya kita bakal ngebahas view range ya untuk view range sendiri, kan pada nanya ya kira-kira kenapa HT gua pake camouflage ya nah jadi gini guys, kalo misalkan di World of Tank Blitz kan kita main HT ketemu HT ya kayak biasanya gitu ya guys, karena kadang ada yang misah, ada yang ada yang gabung jadi kalo misalkan buat apa, kalo misalkan kalian ngambil optik nih kalian ngambil optik nih, tapi kalian jalurnya gabung sama light tank atau medium pasti kalian main tuh lebih sering gabung daripada misah kecuali kalian pake light tank ya, kayak light tank medium tuh kayak wajib banget ngambil optik sih ini kenapa gua ngambil ini? kayak wajib banget sih ngambil optik sih misalkan kalian mau ngendap-ngendap pake camouflage gitu ya, ga mau nge-spotting karena pake medium it's fine sih, tapi kalo misalkan khusus light tank tuh kayak harus banget sih karena dia dari segi spotting-nya, dari segi view range-nya tuh dia tinggi banget ya jadi itu sih, lebih tepatnya kayak, terus misalkan kalian pake HT ya ini HT ketemu HT gitu ya HT ketemu HT itu kan cuma apa kan sama-sama jelek gitu ya view range-nya jadi ga perlu pake view, ga perlu ditambahin lagi sih view range-nya jadi mendingan pake camouflage aja jadi biar lebih susah di spot sih guys dan logikanya gini ya, misalkan ya, misalkan nih kayak Seridan nih ya Seridan dia view range-nya ini gua 280 ya 280 dan T57 Heavy itu concealment-nya 32% kalian tuh kalian kaliin aja, kalian kaliin aja ya nih nah hitungannya nanti dia bakal ke spot pas udah masuk berapa meter gitu ya ini harus pake kalkulator sih, karena ya pokoknya gitu lah ya guys, pokoknya kalian kaliin aja terus misalkan kayak Seridan misil ya, ini Seridan misil misalkan 302 dia concealment-nya 43, jadi tergantung ya, tiap tank tuh beda-beda misalkan dia concealment kalian 50% deh yang gampang, ini 300 meter ya view range-nya misalkan heavy tank kalian 50% dan kalau misalkan Seridan udah masuk ke jarak 150 meter dari tank kalian itu tuh kalian udah ke spot sih nah sedangkan map WOTB tuh nggak luas-luas banget ya nih gua bakal tunjukin kalau misalkan map WOTB tuh nggak luas-luas banget sih guys nah ini ada dari video 2 tahun yang lalu ya dari video 2 tahun yang lalu nah ini mapnya tuh rata-rata tuh 400 400x400, 500x500 dan yang paling gede itu 600x600 ya mungkin sekarang udah ada yang 700x700, tapi gua nggak tau sih ini udah mulai lebih dari 500x500 kemungkinan bisa ada 7x7 kali ya guys, eh 7x7 gua 10x10 gitu ya, 10x10 nah ini makin kesini makin gede ya, kayak Normandie tuh gede banget nah ini 2 tahun yang lalu Normandie tuh udah segini ya jadi kemungkinan siapa tau ya, beberapa, mungkin setahun 2 tahun lagi ada yang 1000x1000 kali ya guys nah, jadi gunanya view range tuh kayak 300m ya ini 500m x 500 gitu guys, jadi itu hitungannya tuh light tank tuh udah kayak setengah map nah fungsinya concealment itu yang tadi yang gua bilang concealment tank kalian misalkan 50% karena 50% jadi jaraknya tuh jadi cuma 150m ke spotnya gitu guys dan itu juga jadi salah satu alasan buat ngambil concealment di ht kalian ya soalnya kalian juga mau ngadu spotting sama LT juga udah bakal ke spot duluan guys jadi mendingan kalian ngambil concealment biar kalian gak tergampang banget di spotnya pas kayak light tank lagi jauh banget kalian udah di spot sih jadi biar lebih aman aja sih walaupun sama-sama main frontline, lebih baik mending ambil kamuflase karena kalian mau ngadu sama light tank sama medium pun juga gak bakal bisa gitu ya mau ngadu spotting gitu ya, misalkan pake ht, gila lu pake ht gitu ya, mau ngadu sniping gitu ya ngadu sniping, mau ngadu spotting gitu ya mau ngadu spotting sama light tank atau medium gak bakal bisa guys dari segi view range-nya aja udah kalah, udah kalah jauh gitu rata-rata tuh 300an ya coba ini berapa nih ini 313 loh ukuran medium tank aja 313 loh ini tank amogus ya, jadi 313 313 ya 313 ya concealment-nya 30% ya 30% nah sedangkan kayak t57 heavy gue aja kalo pake view range ini view range-nya tuh gak sampe 300 meter kalo misalkan gak sampe 300 meter pun juga tetep kalah juga sih, tetep kalah spotting guys jadi mendingan kayak ngambil kamuflase aja lebih gampang ke spotting gitu loh dan ada salah satu point plus-nya kalo misalkan kalian pake ini ya kalo kalian pake homuflase guys nah ini gue bakal ngejelasin dulu jadi ini berdasarkan world of tank ya jadi gamenya sama aja dan mekaniknya pun juga sama guys mekaniknya pun juga sama ya jadi nah ini dijelasin sebentar ya nah jadi disini ada visibility checkpoint ya jadi disini ada visibility checkpoint ada 1, 2, 3, 4, 5 ini harusnya kalo gak salah tuh ada 7 ya game ini ada 7 jadi kalian kayak bingung nih kira-kira gue ke spotting mananya gitu ya sebentar ya kita pake spot aja nah kalo gak 1, 2, 3, 4, 5 oh 7 tuh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya jadi ini full depan apa tuh red depan 1, 2 red samping 2, 4 terus abis tuh belakang 5 terus full kiri 1 ke kanan 1 jadi ada 7 point ya mana sih ada 7 point ya jadi kalian tuh bisa ke spot gara-gara ada 7 point ini guys walaupun kalian dibalik gedung kalo kalian gak muncul itu gak bakal kena ini ya gak bakal kena spot ya jadi ini ada ini ada ininya sih guys ada videonya juga nanti bakal dikasih liat sih nah jadi view range tuh ada di atas sini dan ada disini ya untuk untuk mekanik ini game guys jadi gue gak ngomong salah-salah ya ini udah ada dari port of tank official channelnya ya ini official channel guys nah jadi satu tuh view range-nya disini satu disini ya nah disini tuh ada ada spesialnya ya kalian pake kamuflase ya jadi misalkan ya nah kalau misalkan kalian dibalik semak-semak ini ya dan concealment kalian tuh gak setinggi apa gak tinggi lah pokoknya lah intinya kalau misalkan kalian concealmentnya tuh gak tinggi gitu ya itu kalian percuma juga bakal tuh bakal ketahuan if the enemy concealment value is not enough to hide them nah itu bakal ketahuan jadi salah satu alasan kalian terspot pas kalian ngumpet dibalik semak-semak itu karena nilai concealment kalian tuh gak tinggi guys jadi nah itu dia balik lagi ya kalau misalkan kalian mau pake ht atau medium yang mau pake kamuflase sih silahkan ya karena emang ada fungsinya kamuflase itu guys bukan bukan berarti kayak ah gue harus nge-spot gitu kan semua tank jadi spoter gak kayak gitu sih guys jadi emang bener-bener ada fungsinya ya bukan berarti ditaro sini doang gitu ya oh apaan nih gue gampang banget ke-spot di game ini gitu kan gak kayak gitu guys gak kayak gitu jadi hitungannya kayak view range-nya tank berapa concealment kalian berapa itu tinggal dikali aja itu rata-rata entah sekitar 100 atau 150 meter sih sekitar gitu sih guys misalkan konsumen kalian 50% berarti tank kalian bisa di-spot kitar 150 meter ya dari dari tank musuh misalkan light tank gitu ya light tank kita anggap aja 300 meter nah jadi kayak gitu sih guys kita bakal lanjutin lagi nih videonya ya kita lanjutin lagi videonya nah ini juga bisa apa yang hancur gitu ya misalkan ini rumahnya bisa hancur gue mati di bombi kayaknya gak ada yang bisa hancur dari rumahnya ya gak terlalu penting ini kita lanjut mana ya dia ada posisi yang pas lagi side scrapping sih dia ada posisi yang lagi side scrapping jadi kalau misalkan kalian side scrapping tapi tanknya gak muncul gak bakal spot sih gue lupa di menit keberapa ya guys ya itu penting juga sih jadi biar kalian tau sih kayak sistemnya mekaniknya ini game gimana gak apa-apa guys kalian kalau mau nanya nanya aja biar kita sama-sama belajar ya jadi biar kita mainnya sama-sama dia aja sih guys jadi gak masalah sih kalau misalkan kalian nanya kayak gitu biar kita ilmunya gue lupa di menit keberapa ya jadi mana ya oh ini dia kalau gak salah ya oh ini nih ya nah tadi gue bilang ya jadi tuh ada 7 ya ada 7 titik dimana kalian bisa kena spot ya nah jadi kan ini pk ini kalau gak salah pk45b ya kalau gak salah nah kan ada 7 jadi 1 2 3 4 5 6 6 7 ya kan sini nah dia side scrapping dia nunjukin badannya dulu nih nah dia udah kena spot ya dia udah kena spot guys nah kayak gitu guys nah kalian kalau misalkan nengoknya kayak gini kalian nge-spot musuh tapi kalau kalian side scrapping kayak tadi gak nge-spot musuh sama sekali itu kalian gak nge-spot musuh sama sekali ya tadi nah dia baru nengok ya tadi dia gak nengok guys nih ya perbedaannya ya aduh mana sih nah dia gak nengok nih dia gak nengok guys dia gak nengok nah sekarang tadi nah dia sekarang nengok nih nah soalnya view range tuh ada 2 1 di atap 1 di di bagian turret ya jadi kalian tinggal nunjukin gun mantlet kalian aja kekananin gitu ini musuhnya yang satu jalan gitu ya satu kompleks sama kalian tuh udah bakalan kena spot sih jadi lumayan banget ya ini kayak mekaniknya biar kita tau sih hit points you should always keep this in mind in position jadi kalo misalkan kalian skyscraping usahain kayak scorein aja turret kalian maksudnya kayak sampe gun mantletnya aja sih guys dia gak dia gak formarin turret sih dia cuma nge-scan pake gun ini ya pake gun mantlet ya nih dia pake gun mantlet dia di ini ya nge-spottingnya di view range-nya ada di gun mantlet ya mekaniknya di gun mantlet 1 di atas turret 1 guys jadi buat kalian yang tah baru main dan yang udah lama main biar kita sama-sama ngerti ya jadi kalo misalkan gua sih pribadi gua lebih suka pake kamuflase net ya kamuflase net ya karena mau diaduk sama lag tank pun juga bakal kalah spotting sih dan cukup pake ini aja ya cukup pake gun mantlet aja ini kalian bisa nge-spot musuh sih jadi kalo misalkan kira-kira kalian kena spot mungkin salah satu dari ketujuh sisi tank kalian itu ada yang kena spot sama entah depannya entah turretnya entah samping fullnya entah belakang entah mana gitu ya jadi ada tujuh guys inget-inget ya kira-kira seperti itu ya mungkin kalian sudah ngerti gitu atau misalkan ada yang mau dibahas lagi juga silahkan sih guys sebagai sesama player kita saling membantu dan menjelaskan kalo misalkan gua ada yang salah kalian juga boleh komen sih dan kurang lebih kayak gitu sih hatinya juga konsilmennya juga lag banget sih misalkan 312 ya tadi M60 312 x 32% itu berapa meter sih ya pokoknya harusnya lumayan jauh sih gampang banget juga kena spotnya PK tapi daripada kita pake optik ya yang dimana kurang membantu sama sekali itu mendingan kita ambil kamuflase sih biar kita bisa di spotnya agak apa agak jauh agak deketan ya kayak gitu sih guys dan thank you banget buat semuanya kira-kira kedepannya mungkin gua bakal ngebahas tank-tank tech 3 aja ya karena lumayan sih gua udah dikit lagi selesai nih Rusia udah selesai Jerman udah selesai Amrik tinggal satu tank lagi dan Inggris belum gua sentuh sih sama sekali karena gak terlalu minat sih guys banyak banget ya kayak banyak banget sih tuh banyak banget modulnya harus dibuka juga pengeror juga banyak banget sih guys ini kemungkinan Inggris sekali negara terakhir gua sih dan gua sampe disini dulu thank you banget buat semuanya buat kalian yang mau join clan entah itu MW War Thunder WOTB join Discord juga silahkan dan thank you banget semuanya jangan lupa buat like share dan subscribe terima kasih